tinggal puter aja tinggal puter nah dia mainnya begini nih hari ini gua dapat kiriman barang baru dari temen Surabaya Kosar Kosaryono gua lihat di tempatnya dia ada barang baru apa ini ayo kita lihat kita buka ya oke nah remote antik Flysky Snowball NB4 gua baru dapat gua penasaran karena waktu itu ada yang pernah bawa gua juga pernah nyoba sih sebenernya kalau kemarin sebenernya si Kaujek udah bawa ke eventnya YIDM nya Indonesia ya komo kemarin di Surabaya dia pakai gua udah coba enak tapi waktu itu baru keluar di Malay itu baru keluar 2019 akhir nah ini baru gua keingetan karena ada yang bawa kemari itu kemarin gua coba beli dapet gue enggak mau review fungsi segala macem tapi gue mau review gimana pasang dan instalasinya untuk AC drift karena kebanyakan kulitin buat turingnya kita tunggu ya oke ok wah cakep juicy kotaket cakep banget gila cukup mewah Oke ini kita buka mewah banget Queton 2 sisi mewah lebih mewah daripada remote-remote merek 2 merek top topnya ya yang dipakai di arsi itu gue sih mau bahas yang remote yang buat arsi ya yang buat arsi drift sorry lebih ke arsi drift karena di kita itu mayoritas kebanyakan Sanwa Butaba mana yang lebih bagus bagus dulu-dulu kalau lo pake yang paling baru Sanwa pake M17 kalau yang Butaba itu 7PXR yang baru bagus, pasti bagus ini gue mau coba nih gila banget ya noble NB4 gue kayak beli jam tangan mewah tuh gak dusnya keren banget ininya ini damn ini cakep sih oke gue sekilas aja ya bawah ini dia sebenernya cocok banget yang dia bisa kanan-kiri ya jadi kalau lo kidal atau left handed itu normalnya kita gini nih ya kan pegangannya begini normalnya tapi kalau lo left handed tuh tinggal puter bagi orang-orang yang kidal left handed itu gak usah di ruposting gak usah modifikasi strukturnya lagi karena Sanwa dan Butaba itu bisa balik-balik tapi lo mesti bongkar ada part tambahan kalau di Sanwa itu kalau gak salah ada part tambahannya buat left kalau kalau Butaba kayaknya tinggal pindah doang tapi lo mesti bongkar ini lo tanpa bongkar lo bisa langsung main karena beberapa tombolnya juga dia ternyata sama nih kayak ini dialnya kanan-kiri sama nih kalau ini kalau gak salah beda sebenernya gini lo bisa cari review dalemnya banyak kok youtuber-youtuber yang lain yang pada nge-review ini dalem tapi gue gak mau review teknis banget tapi gue mau review ini buat RC drift spesial buat RC drift jadi gimana settingannya gimana instalasinya gimana sign si ininya nih gimana fungsi-fungsi dalemnya untuk keperluan RC drift sih cuman ya gue kasih singkat aja bahwa ini oke banget nih kemengkapan nih kalau lumayan nih dapat ini jadi bisa dipakai tanpa base-nya sih ini dan ini oh oke sorry agak gak kenyata dapatin sifernya 2 ini yang gede banget nih gue juga ini kalau kalian FG ini yang FGR4V2 ini yang gede kalau gak salah ada sensor ada Y-nya ini dapat lagi satu yang kecil nih kalau gak salah ini buat micro ya buat eh bukan sorry buat RC-RC yang ukurannya 1x28 1x18 ini yang kecil nih buat mini RC cuman bedanya dia gak ada sensor gak ada channel sensor tapi speednya semua sama tapi kalau berat pasti lebih enteng ini sih gue mau coba pake yang kecil aja dan ini ada apa lagi oke pair standar ya ada perubahan pair ada buat grip dan ini kabel charger oke powerbanknya mana ya entah powerbanknya oh ini dia di dalam di dalam ternyata sudara-sudara oke ini dapet powerbank sebenernya ini base-nya dia bisa buat berdiri ini 4300 mAh ini ya powerbank sih lu bisa jadi powerbank juga dan dia bisa ngecas kemari kerennya dia punya dual battery jadi ini ada internal battery internal battery-nya gue gak sebentar ya internal battery-nya lumayan gede dan ini tambahan 4300 mAh buat dia ricas ini jadi kayak lu cuman masuk gini doang slot nah jadi ini keren banget ya ini steering-nya oke kecil ringkas knopnya ada knop ini oh ini juga knopnya jadi 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 ini rail ininya dial-nya ini ada dial juga ini bisa buat kita kayaknya dial si jiro gue bisa rubah dari sini ini dial-nya kanan kiri beda nobol 4 oke dan gue suka ini gue bisa setting posisi jadi kalau posisinya tuh enaknya segimana kalau lo lihat kalau lo lihat beberapa kan agak begini ini setting-nya enak jadi lo bisa begini juga kalau biasanya suka nge-fit ini bisa kalau ada yang lebih nyantai ini varian-varian angle tangan tuh buat kenyamanan nge-fit tuh enak sih sama satu lagi gue sih agak bingung apakah dia menjual exchange ini sih yang belum-belum ada nih apa option buat jari nih ini bagi gue nih agak terlalu renggang sih tapi bisa diakalin dengan busa dengan nafas ini update baru ternyata triggernya bisa di tel rapet triggernya bisa di adjust gak perlu diganjil-ganjil kalau kutabah sama sanwa diganti ya ya kan dia ada bautnya disini ada bautnya lo tinggal kendorin maju-mundurin jadi kalau jari lo kecil bisa kecilin gue jarinya S padahal jarinya M juga bisa mantap sekarang kita bongkar dikitnya saat ini gue pake kutabah 7px kutabah 7px seri yang pertama pertama kali keluar kutabah 7px pertama kali keluar umurnya udah 2 tahunan lah kurang lebih lah ini gue cabut dulu semua oke 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 kita ganti main ini ini anteng banget sih kelihatannya oke dia bilang colok ke RX1 oke ini signal baki kiri oke signal 1 channel 1 dan si binding jadi agak lucu di channel 1 ya oke dia flashing sekarang pagi itu mulai gue nyalain yang ini oke gue nyalain ini ini ada ini ini oh rukanya sudah masuk simprotektor sudah dipasangin oke gue nyalain haha namanya welcome to noble oke sekarang masuk ke RX1 binding with receiver langsung budi binding successful artinya ini udah successful udah masuk sekarang oke sekarang bisa gue matikan dulu jadi dia signal loss jadi ini bindingnya gue cabut bindingnya gampang banget sih jadi channel 1 itu dicolokin kabel power yang dari ISC lalu dia ada binding portnya ini dia ada dia ada binding portnya nih ada binding portnya kalau lo lihat ini ada binding port dicolokin pakai kabel ini ada kabel ini dicolokin nama itunya nyalain ISC nya nyalain ini langsung binding with receiver dia langsung nyari dapat keren banget sangat lebih gampang daripada futaba dan sanwa 20 rupiah karena ini di tengah kita bikin yang paling gampang aja di tengah-tengah channel 1 kalau itu kan receiver sorry buat harusnya channel 2 akan masuk si ISC ya ini audio signalnya di luar gyro gen jairo gue pasukin di channel 3 seperti biasa oke ini yang gue pasang receivernya kecil banget sih super duper kecil oke sekarang gue nyalain dan langsung connect tapi kebalik kayaknya nih ini eh bener langsung kanan kiri tapi nah gyro jalan belum gue setup nih jadi gue mau kasih lihat setupnya nih ke lu setupnya ini kita mulai gue mau setup oke ini line nya oke rem sama steering kebetulan sama nah gue mau setting pertama adalah assign si gyro gyro itu sign nya itu kita ada di namanya sorry kita balik ini banyak banget pilihan nih sih lu coba cari di channel lain banyak dia ngatur buat yang ini nih pengaturannya sebentar oke 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 hmm oke next system bukan oh nih dia tombol assign lumayan loh oke tombol assign ini gue mau taruh yang dial di dial dial nya ini dia ada tr3 tr4 jadi ini agak lumayan nempel tr4 jadi gue pasang di tr3 jadi gue cukup pencet tr3 tas langsung tipenya normal nah ini cari nih channel 3 nih langsung design ke channel 3 it's already signed to VR1R are you sure to sign to tr3 yes oke nah sekarang kita mau kasih lihat nih perubahannya nah ini keluar di gue gak ketemu nih ini gue gak tau nih berapa gennya nih coba kita lihat di game display oke oke ini karena baru kan ya kita udah sign ini di VR3 nya udah oke channel 3 channel 3 itu adalah gyro sorry step nya ini dia ada disini newbie servo test code are you sure wow dia ngetes semua servo gue pencet tadi ada namanya servo test semua di jalan dan dia jalanin apa yang mati nih bahaya men kalau lu gak di car stand loncat mobil deh ini channel 3 nya ini jadi ada angkanya tapi ini gak tau nah ini kelemahannya nih basically gak ada angkanya nah ini untuk gyro bukan gak ada angka mungkin gue belum ketemu untuk angkanya ini dia ada cuman bar begini aja jadi gak keliatan ini nih angka berapa kira-kira cuman tau 50 sama 100 cara remote ya oke tampilannya memang agak-agak menyulitkan sih gak berarti gak se familiar si putaba atau putaba atau sanwa ya putaba sama sanwa itu putaba sama sanwa itu kalau display depannya dia bener-bener lu bisa-bisa melihat ininya ini dia gak bisa sama sekali ini cuma begini doang tampilannya agak tampilannya gak gak keren di depan gitu loh display begini gak terlalu fungsi-fungsi amat sih total curve oke deadzone nya bisa dimatikan kecuali 10% lumayan agak-agak tinggi deadzone nya oh dia ada throttle speed wah keren juga nih throttle speed mentok throttle speednya bisa dimainin plus steering speed steering speednya lagi-lagi bisa dimainin juga return speednya bisa dimainin jadi ini lumayan lumayan lebih ini ya lebih lebih advance cuman gue ini ini doang si kampet sengaja nih dia di belakang si Dio tapi displaynya kurang-kurang oke sini Jack muncul Jack displaynya sih gak asik tuh begini tampilannya cuma begini tapi advance nya lumayan tuh lo frontal ini ya lengkap sih lumayan lumayan lengkap suaranya dimana lo ada tinggal oh ada suaranya lo mendengar nih tarik oh dan dia future setting down ini komputer PC PC denger nih ini S-Bus welcome to Google S-Bus S-Bus sih gak tau ini receivernya kecil banget ada S-Bus ya i-Bus i-Bus ya beda beda ini bisa diputur bisa bisa ini lo bisa live-handed yang yang kidal-kidal coba gokel ini puter aja puter aja banderol berapa ini indus sih 3.6 ya agak lumayan sih kalau gue bilang karena di luar tuh 200 dolaran cuma oke banget oh kalau ini speed and distance oh disini sensornya oke gue masih-masing nyari sih dia punya ininya iya iya harus ngebiasain bacaannya ya iya tapi fungsinya sih agak masih mirip-mirip keren sih powerbanknya 4.000 ini 4.000 4.000 jadi bisa nge-charge handphone bisa lu nge-charge handphone bisa dia nge-charge ini juga bisa kalau ini kalau ini habis lu bisa charge lu ngisi kemari dia dan gak perlu ini juga cakep-cakep coba kita tes coba feelnya ya iya responnya sama gak sama 7 packs nah itu yang mau gue coba habis ini nanti gue goprek-goprek lagi tapi bukan gingoprek oops potong hahaha nanti gue coba ini lagi kita bandingin ya udah beloknya masih di ngaco biasa gini biasa gini oh iya lu pake remote biasa sih ya iya pake tanur biasa kalau kalau keliatannya sih gue liat mah lu orientasi si orientasi steering ada di reverse iya ini cukup yang ngantik nih dia punya return speed return speed yang lu boleh liat ya cukup menarik menarik banget ini ini 100% nih ini 100% ya return speednya gue turunin 50 anjir anjir oke kesimpulannya keren worth it banget dengan harga 3,4 jutaan ya displaynya oke oke dalam hati bagus diliat tapi informasi display utamanya yang kurang kalau gue bilang oh iya satu lagi kayak gue kurva trotel ternyata bacanya terbalik kalau kurva trotel sama kurva steeringnya di sandro sama putaba plus itu dia selalu naik ke atas bentuknya ke atas slope nya naik kalau minus slope nya terung bawah dia terbalik kalau minus justru ke atas plus nya malah ke bawah tadi gue coba plus nya gue ikuti settingan remote gue yang lama mobil gue agak aneh ternyata salah baca kurva nya kalau gue liat kurva nya baru oh ternyata kurva nya terbalik pas gue put taro plus dia bukannya kurva nya naik ke atas tapi dia turun bawah slope nya jadi makin pelan jadi makin pelan jadi lambat reaksi string juga pelan tapi itu masalah masalah kebiasaan kalau untuk fungsi semua settingan gampang secara ini sih pegangannya juga enak buat steering yang gue suka dia throttle sama steering itu feelnya sama kayak futaba kalau sanwa gue udah lupa karena terakhir dua tahun yang lalu baru pegang sanwa M12RS gue ganti 7PX terus itu ini throttle nya enak tapi posisinya enak apa? oh iya ininya mantep banget nih jadi posisinya pegangan tangan enteng cuma kalau dilepas ini gue gak suka kalau lepas baterai bawah cenderung berat berat atasnya ya ini agak lebih stabil pegangnya gitu sih itu aja kalau ditanya pake pasti gue pake ini ini kayaknya gue pake mungkin malah futaba yang siapa men? oh iya yang futaba kayaknya mungkin gue jual malah yang price kayak yang gue simpen enggak ini enak tenang lo tau ya next hitungin video ku berikutnya thank you banget udah nonton revisi nya revisi oh ini revisi reviewnya ini oke cocok buat residif dan ini affordable 3,4 juta ketimbang dibandingin MT-44 itu harganya agak mirip-mirip setahu gue sih 3,5 juta tapi ini oke mantep bandingnya cepet thank you udah nonton sahaja rugi sub indo by